Oke, halo semuanya kembali lagi di Verte Lanif ya Kali ini kita di Gias 2024 Dan kemarin pernah nanya Ya kan? Masa ke Gias gak beli apa-apa sih? Hampir gak beli apa-apa Tapi ternyata pas gue ngeliat Lewat debutnya Cherry Ada ini nih Jadi Cherry itu baru launching Mobil terbaru mereka yaitu Cherry Tigo 8 Tanpa Pro, tanpa Max Jadi yang pertama kali keluar itu Kan yang versi Pro ya Habis itu jadi ada Pro Max yang belakang lebih panjang Dan fiturnya lebih lengkap dengan AWD juga ya Ada varian AWD Tiba-tiba keluar yang versi Cherry Tigo 8 Tanpa MBMB Pro dan Max Dan harganya Ini yang paling gila sih Harganya lock price 400 juta Hanya di Gias 2024 ini Gimana gak ngiler coba? Ini kemarin tuh mobil gue bawa ke sekolah lo sama Omobi Enak banget mobilnya Kayak mobil 1 miliar Rasa berkendaranya Suspensinya, perdamaan kabinnya Handlingnya Itu Eropa banget Enak banget Jadi kemarin Waktu liat videonya sama Omobi ke sekolah lo Yang kita bilang enak Itu beneran-enak beneran ya Jadi pas gue tau dapet 400 juta Wow Why not kita ambil mobil ini? Dan yang kedua Dia pake mesin 1600 cc Turbo yang sama dengan Omoda 5GT Which is good Kenapa? Karena mesinnya Omoda 5GT yang 1600 cc turbo Itu dia punya thermal efisiensi yang 40% Jadi kayak mobil-mobil Eropa Ya kan? Biasanya mobil bensin tuh sekitar Hampir 30 atau 30%an Dan biasanya diesel makin tinggi Tapi ini bisa 40% Artinya Mobil Tiongkok juga bisa bikin mesin yang Outputnya bagus dan efisiensinya bagus Jadi sudah pasti ini lebih irit Dibandingkan yang 2000 Dan yang kedua Tenaganya juga gede Tenaganya 186 PS Dan torsinya 290 Nm Jadi gak kaleng-kaleng Ya kan? Dan depannya udah pake tampilan terbaru yang facelift Dia logo depannya nyala Grillnya seperti ini Lampunya juga Dia ada kayak ice blocknya gitu ya Dia bilangnya tuh Tigo LED teknologi Terus ke samping Dari luar itu gak ada bedanya sama yang Pro Kalau Pro Max keliatan bedanya ya Dari bentuk belakangnya Bannya 18 inci Velgnya Ke atas ada panoramic sunroof Ya kan? Ya seperti biasa keyless udah termasuk ya Cuma kalau Tigo 8 Pro Max Dia ada Bawahnya bisa keluar sendiri ya Footstepnya ya Yang ini gak ada Tapi oke lah 400 juta Dapet kayak begini luar biasa Dan lihat dong Kacanya sudah double glass All auto power window Ada privacy-nya di belakang Makanya yang belakang ini lebih gelap ya Terus Suspensi belakang sudah independen Sudah ada adas ya Sama belakangnya sudah pakai electric tailgate Dan ini tulisannya 290T Kenalpotnya itu ada dua Kanan dan kiri Ya meskipun ininya Bukan kenalpot asli Tapi dalamnya ada kenalpot benerannya Gokil ya Belakangnya juga lengkap ya Charfin antenna Ada high mounted stop lamp Ada wiper Sama ada defogger-nya ya Kita buka aja sekarang belakangnya Dan bisa kita lihat Dia punya 3 baris kursi Dimana kalau belakangnya terasa sempit Yang tengahnya tinggal dimajuin aja Biar dapet legroom Terus dia bisa dilipat Rata lantai Bener-bener Rata Nah Kurang lebih seperti itu Kita buka lagi bagian bawahnya Kita dapet tempat penyimpanan Dan ada separasi Kalau misalkan kita mau pasang separasi Dari sini sampai ke sini Jadi Luar biasa Enggak dikurang-kurangin Enggak dipelitin Dan sampai bagian belakang pun Semua plastik-plastiknya pun juga bagus Enggak ada yang di downgrade Gila ya Nah Sekarang kita masuk ke bagian tengahnya Bisa dilihat ini panoramic sunroofnya Sampai ke bagian belakang Di sini ada amres Lihat dong ini kursinya bagus ya Emang mewah Sama dia tuh ada kupingnya Jadi kalau misalkan kita Di belakang Kita ketiduran Dia masih bisa menopang Kepala kita Lightroom juga lega Headroom juga lega Ada AC di bagian belakang Sama ada buat charger smartphone USB Stickernya ada twitter disini Karena yang gue bilang tadi Dari Sony sama disini ada Ini pake kulit-kulitan Di bagian sini ya Ini juga pake kulit lagi disini Sampai kesini Jadi Di pegang-pegang itu Semua materialnya bagus Dan lampunya pun Itu dibikin Kayak ada kristal LED warna putih Wow Sebenernya kalau mobil ini Harganya 900 Atau 1 miliar gitu ya Itu jadi biasa aja Tapi ketika harganya 400 juta Wow Ngo nyari mobil 400 juta Kayak gini dimana lagi Dari gias ujung Kesana ke ujung gitu ya Gue yakin Gak ada mobil 400 juta Yang lebih bagus Lebih lengkap Dan lebih mewah Dibanding ini Sekarang kita ke depan yuk Oke Ini kita nyalain dulu ya Ada animasinya di tengah Dan dia tuh ada ininya ya Ada welcome seatnya Ini kebetulan terlalu mundur ke belakang Kita majuin lagi Jadi kalau misalkan Kita matiin mesin Ya kan Kita buka ke belakang Dia akan mundur Biar kita gampang keluar masuknya Kita masuk lagi Kita nyalain ya Tapi ini gak bisa di starter Nah dia akan maju secara otomatis Sesuai dengan Kursi yang tadi kita sebelumnya seperti apa Dan yang luar biasa Ada memory seatnya Memory seat ada Terus elektriknya Itu sampai ke lambar-lambar Jadi bagian sini juga bisa diatur nih Seberapa maju Ya Dan Interiornya juga Desainnya bagus ya Ada ambience lightnya disini Dan ini juga Kulitnya asli Jahitannya asli Disini soft touch ya Jahitannya juga asli disini Sampai kesini juga jahitannya asli Bener-bener mobil ini rasanya premium ya Gak kebayang kalau mobil ini harganya 400 juta gitu Dan audio juga Seperti gue bilang dari Sony Suaranya bagus ya Steernya Seperti ini Udah lengkap dengan adas ya Jadi controller sudah pakai adaptif Bisa ngatur jarak sama depannya Dan ada rem otomatis dan kawan-kawannya juga Speedometer besar Sudah full LED ya Tengah disini juga layarnya besar Dan dia juga sudah lengkap dengan Nah Ini nih Dia sudah lengkap dengan kamera 360 nya seperti ini Dan juga Dia sudah pakai Android Auto sama Apple CarPlay Tapi masih dicolokin belum wireless Buat AC pengontrolnya ada dari sini Tapi untuk yang versi ini Dia gak ada penghangat atau pendingin kursinya Jadi belum ventilated seat Yang 400 juta oke lah Gak ada ventilated seat Dan dia sudah dual zone AC nya kiri kanan Bisa diatur dari sini temperaturnya Dan ada shortcut juga Buat ngatur seberapa kenceng anginnya Kalau ini kan bisa dari sini ya Tapi bisa juga dari sini Kalau kalian gak begitu suka sama model-model touchscreen Terus juga kalau misalkan kalian gak suka sama touchscreen Di sini juga ada tombol-tombol shortcut Volume Matiin audio Terus dia juga sudah pakai tilt dan telescopic Di bagian sini Airbags nya ada di sebelah kanan sini Ada heel descent control Dan buat matiin auto start stop nya Jadi dia bisa diatur Mesinnya lagi berhenti Lampu merah dia bisa mati Di sini juga lihat dong Ada lampu Ada kaca Ini sudah elektrokromatik Sebelumnya sepertinya ini sudah Kalau dari tebel-tebelnya ya Sama di sini Ada lampu dan kaca juga Dibuka Lihat tuh Soft opening Gini Gede Terus di sini ada armrest ya Pas Tempatnya Sama dia bisa dibuka Di sini Ada buat AC Jadi kalau misalkan kita pengen jadi cooler box Ini bisa tinggal diputer aja Nanti ada ventilasi AC yang keluar Dan ada colokan USB Dan kalau kita mau nyolok 12V Di sini juga ada colokannya Termasuk di sini tuh ada kartu-kartnya juga Jadi kalau kita taruh-taruh barang di sini Itu gak bunyi-bunyi ya Gila ya Harga segini loh Nah terus kita mau lihat yang Cerro 38 Pro Max Kita lihat ke belakang yuk Nah kemudian ini yang versi Cerro 38 Pro Max All Wheel Drive Bedanya apa? Harganya pastinya ya Harganya ini Rp 628 juta Dan tentunya untuk baris paling belakangnya Dia lebih lega dibandingkan dengan Cerro 38 Nah terus kalau kita buka Set Ada keluar footstep Sama interiornya beda Jadi kalau kita lihat dia lebih mewah Layarnya lebih panjang Dan lengkap dengan ventilated seat Ada set juga lengkap Tapi yang paling seru ini sih Kita buka pintu Dia keluar footstep Jadi kalau mau masuk lebih gampang Terutama buat yang punya anak-anak ya Nah Terus tamen belakang juga seperti ini beda Kalau yang tadi itu torsinya 290 Nm Yang ini 390 Nm Ini larinya enak Kenceng ya Dan dia punya 2 buah kenal pot Ini kenal pot asli Di sebelah kiri Dan 2 buah di sebelah kanan Jadi dia punya 4 kenal pot Dan itu beneran nyala ya Jadi itu aja mungkin vlog kita kali ini ya Jadi gak sabar September Soalnya September mobilnya nyampe Dan buat temen-temen yang beli varian yang Pro atau Pro Max Itu udah bisa dikirim dari sekarang pas Gias ini Nah cuma kalau yang Tego 8 tanpa MBL Pro Max atau Pro Itu dikirimnya nanti September maksimal Jadi gak sabar September ya Sampai jumpa di vlog berikutnya Jangan lupa untuk like dan subscribe Terima kasih telah menonton Bye bye Sampai jumpa di vlog Sampai jumpa di vlog